Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini ya anak-anak semoga kalian tetap sehat selalu ya disini bersama saya Yusyalah Nisa Aji kali ini kita akan membahas soal Olimpiada IBA pada pertemuan minggu lalu nah sebelum memulai pembahasannya langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak Bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiya wa rasulah rabbi zidami ilma warazukni fahma waja'alni min ibadika sholihin nah lanjut saja kita masuk ke pembahasannya nah pada pertemuan minggu lalu ibu sudah menyediakan dua bacaan yang pertama bacaan mengenai pencemanan air laut nah pada bacaan pertama pencemanan air laut itu disebabkan oleh tumuan minyak yang menjadi limbah buangan dari transportasi laut nah pada umumnya tumuan minyak ini mengandung senyawa hidrokarbon anak-anak dimana senyawa hidrokarbon dapat menjadi polutan apabila kandungan hidrokarbon ini melebihi 0,03 mg per liter nah ini sudah ditetapkan oleh keputusan menteri lingkungan pada tahun 2004 jadi apabila kandungan minyak itu melebihi ini dapat menyebabkan pencemanan air laut nah pencemanan air laut sendiri tapi kita tinjau dari tiga perubahannya yaitu perubahan fisika, perubahan kimia, dan perubahan biologi nah perubahan fisika dapat kita amati dari warna air laut lalu terbentuknya lapisan minyak yang menyelimuti permukaan air laut dan baunya kemudian untuk perubahan kimia dapat kita tinjau dari ketersediaan oksigen air laut yang semakin nipis kemudian untuk perubahan biologi berhubungan dengan mikroorganisme dan organisme laut nah langsung saja kita masuk ke dalam soalnya disini disediakan 5 pernyataan soal nantinya kalian dapat menentukan pernyataan soal ini masuk adalah pernyataan soal benar atau salah nah nomor 1 penutupan permukaan air laut oleh tumpan minyak menunjukkan terjadinya pencemaran karena tingginya kadar hidrokarbon pada minyak yang melebihi amang batas menyebabkan semakin berkurang ketersediaan oksigen bagi biota laut nah disini coba kita hubungkan ya nana penutupan permukaan air laut oleh tumpan minyak menunjukkan terjadinya pencemaran disini benar ya tumpan minyak ini dapat mengakibatkan penutupan permukaan air laut yang dapat kita inisitasikan terjadinya pencemaran dari perubahan fisikanya kemudian hal ini terjadi karena tingginya kadar hidrokarbon pada minyak yang melebihi amang batas nah apabila keadaannya melebihi amang batas dapat mengakibatkan penutupan permukaan air laut nah disini benar ya apabila kita hubungkan kemudian hal ini dapat menyebabkan semakin berkurangnya ketersediaan oksigen bagi biota laut nah mengapa semakin berkurang ketersediaan oksigen karena tumpan minyak ke dalam air laut ini apabila kadarnya terlalu banyak dapat mengganggu transfer oksigen dari udara menuju air laut jadi pernyataan soal nomor 1 pernyataan soal yang benar ya nana kemudian nomor 2 air laut berbau menyengat menunjukkan bahwa limah minyak yang tumpah ke laut telah diuraikan oleh mikroorganisme aerob menjadi oksigen sehingga kandungan oksigen telah harus bertambah nah dari pernyataan soal nomor 2 ini dapat kita golongan ke dalam pernyataan soal yang salah mengapa salah nana? ini dapat kita ketahui dari pernyataan ini pelutan itu telah diuraikan oleh mikroorganisme aerob menjadi oksigen nah ini salah nana karena pada umumnya mikroorganisme yang dapat menguraikan pelutan kan terdapat 2 mikroorganisme aerob yang membutuhkan oksigen dan mikroorganisme anaerob yang tidak membutuhkan oksigen nah dari pernyataan ini salah karena disini dinyatakan apabila mikroorganisme aerob ini menghasilkan oksigen seperti itu lalu yang pernyataan soal nomor 3 penurunan kadar oksigen terlarut dalam air menunjukkan adanya pencamaran air karena tingginya kadar hidrokarbon pada tumpah minyak nah sampai sini sudah benar ya nana apabila penurunan kadar oksigen terlarut dalam air ini adalah penyebab pencamaran air karena kadar hidrokarbon yang di dalam air itu terlalu banyak sehingga menurunkan kadar oksigen yang ada di dalam air laut nah hal ini menyebabkan ikan kesulitan dalam mengambil oksigen nah jadi pernyataan soal nomor 3 dapat kita golongkan ke dalam pernyataan soal yang benar kemudian masuk ke dalam pernyataan soal nomor 4 penutupan permukaan air laut oleh tumpah minyak menunjukkan adanya peningkatan pencamaran nah sampai sini benar ya nana kemudian karena tingginya kadar hidrokarbon pada minyak yang melebih amang batas sampai sini benar ya karena penutupan permukaan air laut ini menunjukkan adanya peningkatan pencamaran yang disebabkan oleh kadar hidrokarbon pada minyak itu sudah melebih amang batas nah hal ini menyebabkan biota laut mudah dalam mengambil oksigen di dalam air nah pernyataan soal ini dapat digolongkan pernyataan soal yang salah kenapa salah? karena pada pernyataan yang terakhir biota laut mudah dalam mengambil oksigen di dalam air harusnya kan biota laut kesulitan dalam mengambil oksigen di dalam air karena penutupan permukaan air laut ini oleh tumpah minyak seharusnya kan apabila terlalu banyak tumpah minyak atau terlalu banyak polutan di dalam air laut malah membuat biota laut atau organisme-organisme laut itu kesulitan dalam mengambil oksigen di dalam air karena polutan di dalam air itu mengganggu transfer oksigen dari udara menuju air laut jadi pernyataan soal nomor 4 dapat kita golongkan pernyataan soal yang salah kemudian nomor 5 penurunan kadar oksigen terlarut dalam air menunjukkan terjadinya pencemaran karena tingginya kadar tumpahan minyak ke laut menyebabkan ikan sulit bernafas dan lama-kelamaan ikan akan mati nah untuk pernyataan soal nomor 5 ini dapat kita golongkan ke dalam pernyataan soal yang benar karena terjadinya penurunan kadar oksigen terlarut yang disebabkan oleh banyaknya limbah yang masuk ke dalam air laut sehingga menyebabkan ikan sulit bernafas dan lama-kelamaan ikan akan mati pokoknya yang dapat kita garis bawahi apabila terlalu banyak polutan yang masuk ke dalam laut ini dapat mengakibatkan ketersediaan oksigen di dalam air itu semakin berkurang karena semakin banyak polutan dapat mengganggu transfer oksigen dari udara menuju air itu semakin terhambat nah ini dapat menyebabkan terganggunya keberlangsungan hidup organisme-organisme yang ada di laut seperti itu anak-anak kemudian kita memasuki bacaan yang kedua nah pada bacaan yang kedua ini mengurahkan proses terjadinya pencemaran yang disebabkan oleh limbah tekstil nah disini juga dapat kita tinjau dari tiga perubahan yaitu perubahan fisika, perubahan kimia, dan perubahan biologi langsung saja kita masuk ke dalam soalnya ya anak-anak yang nomor satu tingginya keadaan reza terlarut menunjukkan adanya peningkatan pencemaran yang ditandai dengan keruhnya air menyebabkan ikan kesulitan mengambil oksigen di dalam air nah untuk pernyataan soal nomor satu ini dapat kita golongkan ke dalam pernyataan soal yang benar mengapa seperti itu? karena apabila di dalam air itu terlalu banyak limbah limbah buangan ke dalam air ini dapat mengakibatkan kadar reza terlarut itu semakin tinggi karena lama-kelamaan buangan limbah tekstil itu dapat mengandap seperti itu jadi reza terlarutnya semakin tinggi nah hal ini dapat mengakibatkan air itu semakin keruh jadi semakin tinggi kadar reza terlarut dapat membuat air itu semakin keruh nah hal ini dapat menyebabkan ikan kesulitan mengambil oksigen di dalam air dan pada demikian karena semakin banyak polutan di dalam air semakin mengganggu proses transfer oksigen dari udara menuju air sehingga ikan atau organisme-organisme di dalam air sungai itu kesulitan dalam mengambil oksigen kemudian yang nomor 2 air sungai berbau menyengat menunjukkan adanya pengurangan limbah batik oleh mikroorganisme aerob menjadi oksigen menyebabkan bertambahnya oksigen terlarut bagikan di sungai nah nomor 2 ini dapat kita golongan ke dalam pernyataan soal yang salah mengapa begitu anak-anak? karena air yang berbau menyengat ini adalah hasil dari pengurayan polutan yang dilakukan oleh mikroorganisme anaerob ya anak-anak mikroorganisme yang tidak membutuhkan oksigen nah dalam pernyataan soal dijelaskan pengurayan tersebut itu dilakukan oleh mikroorganisme aerob menjadi oksigen nah dari pernyataan ini sudah kelihatan apabila pernyataan soal ini masuk ke dalam pernyataan soal yang salah kemudian nomor 3 tingginya kadar limbah batik yang dibuang ke sungai menunjukkan adanya peningkatan pencemaran yang ditandai dengan air sungai memiliki pihak tinggi sehingga menyebabkan banyak ikan mati nah nomor 3 ini masuk ke dalam golongan pernyataan yang benar mengapa demikian? karena banyaknya kadar limbah batik yang dibuang ke sungai ini dapat mengakibatkan tingginya pencemaran nah ini ditandai dengan air sungai yang memiliki pihak tinggi nah pihak tinggi ini mengarah ke dalam pihak basah dimana pihaknya lebih dari 7 nah perlu diketahui apabila limbah batik ini jika dibuang ke sungai dapat mengakibatkan pihaknya semakin tinggi atau berpihak basah atau lebih dari 7 nah ini dapat menyebabkan banyak ikan mati nah kebanyakan ikan itu tidak dapat hidup di air yang berpihak tinggi seperti itu anak-anak jadi nomor 3 ini masuk ke dalam pernyataan soal yang benar kemudian soal yang terakhir yaitu tingginya kadar limbah terlarut menunjukkan adanya peningkatan pencemaran yang ditandai dengan tingginya ketersediaan oksigen terlarut yang menyebabkan organisme di dalam sungai mudah dalam melakukan respirasi nah untuk soal yang nomor 4 ini masuk ke dalam pernyataan soal yang salah mengapa demikian karena apabila terlalu banyak polutan yang masuk ke dalam laut atau limbah batik yang masuk ke dalam maaf ke dalam air sungai ini dapat menyebabkan terlarutnya juga semakin tinggi nah ini ditandai dengan tingginya ketersediaan oksigen ditandai dengan tingginya ketersediaan oksigen terlarut nah dari pernyataan ini sudah salah ya nana apabila terlalu banyak polutan yang masuk ke dalam air sungai akan menyebabkan keadaan setelah semakin gede nah seharusnya ketersediaan oksigen terlarut di dalam air sungai itu juga semakin rendah seperti itu apabila polutan semakin banyak dapat menyebabkan oksigen di dalam air itu semakin rendah karena terjadinya hambatan proses transfer oksigen dari udara menuju air seperti itu nana nah hal ini menyebabkan organisme di dalam sungai itu kesulitan dalam melakukan respirasi bukan mudah dalam melakukan respirasi seperti itu nah mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan sekiranya apabila ada yang ingin ditanyakan boleh bertanya nanti via WA seperti itu nah sekian pembahasan kali ini mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh